Selamat datang di episode kelima dan kali ini kita akan bahas manajemen perubahan di project agile dan ini adalah bagian yang menurut saya inti dari apa yang kita bahas sepanjang kursi ini kita akan bicara manajemen perubahan kebutuhan, level perubahan dan bagaimana kita membandingkan antara perubahan waterfall dan agile untuk dapat memahami bagaimana agile itu dapat bekerja dalam proses manajemen perubahan kita bicara satu konsep yang kita sebut dengan manajemen perubahan jadi orang tidak suka berubah pada saat mengalami perubahan orang tersebut harus menjustifikasi apakah perubahan ini positif atau negatif pada saat perubahan tersebut positif tetapi tidak nyaman itu pun mengalami sesuatu guncangannya dan disini kita harus paham dulu bahwa ada tiga elemen dari manajemen perubahan jadi kita upaya kita adalah pada saat kita mengalami perubahan kita bisa mengelola perubahan tersebut kita bisa menerima perubahan tersebut kemudian setelah kita sudah bisa menerima maka kita mulai berpikir bagaimana perubahan tersebut bisa kita fasilitasi begitu Anda mengalami sebuah perubahan misalnya Anda kehilangan kucing kesayangan Anda atau kehilangan makanan favorit Anda tidak jualan lagi di sekitar Anda maka Anda harus menerima dulu itu yang kita sebut dengan mengelola perubahan lalu setelah itu baru kita melakukan perubahan tersebut menerima dan menjustifikasi apa yang umum kita lakukan sehingga pada saat dari sudut pandang proyek bukan berarti kita selalu menerima apa itu perubahan bukan berarti kita juga selalu menolak perubahan tetapi bagaimana kita mendukung perubahan tersebut sehingga tidak mengakibatkan perubahan itu berimplikasi pada kerugian atau perubahan tersebut berimplikasi pada kesulitan dalam aspek pengembangan dan berikutnya yang harus kita pikirkan adalah pentingnya manajemen perubahan jadi pada saat ada perubahan apa sih yang harus kita lakukan ada dua hal yang kita lakukan pertama adalah kita berkata ya ataupun berkata tidak kita tidak bisa berada di tengah-tengah dan pertanyaannya adalah kapan berkata ya dan berkata tidak itu sebenarnya berakar pada hubungan kita dengan stakeholder kita harus meyakini proses tersebut bisa kita fasilitasi dan dalam hal ini caranya adalah mengidentifikasi dan lain melacak atribut kebutuhan yang mengalami perubahan atribut apa yang mengalami keperubahan dan bukan hanya atribut keperubahannya saja tetapi aspek apa saja yang harus dilakukan ulang dari sudut pandang aktivitas proses pengembangan jadi bukan cuma apa saja yang berubah tapi apa aktivitas tambahan yang harus kita lakukan terhadap perubahan itu apakah perubahan tersebut juga mengakibatkan kita harus memikirkan aspek-aspek yang lain nah ini yang harus kita pikirkan karena kontrol yang lebih baik atas proyek yang kompleks itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kita harus pahami bahwa kualitas perangkat lunak itu bukan hanya sebatas bugs tetapi kualitas perangkat lunak itu juga penerimaan pengguna terhadap software yang kita terima software yang kita deliver nah ya dan disinilah kita harus melakukannya secara cepat karena kalau kita menunda kita biarkan perubahan tersebut sampai akhir proyek artinya proyek itu akan memiliki kualitas rendah caranya bagaimana dengan meningkatkan komunikasi tim dan mematuhi standar dan peraturan karena kalau tidak ada standar peraturan maka perubahan ini akan menjadi bola liar yang akan merugikan kedua belah pihak dari sudut pandang customer software yang tidak dipakai dari sudut pandang pengembang mereka merasa sudah melakukan yang terbaik tetapi softwarenya tidak dipakai atau bahkan mereka tidak dibayar kalau kita bicara alasan perubahan kebutuhan umumnya kebutuhan itu terjadi karena ada kesalahan kebutuhan yang ada itu berbeda dengan yang kita harapkan atau kebutuhan yang berubah adanya perubahan aturan mengakibatkan kebutuhan yang berubah atau ada prioritas yang bergeser sehingga kita harus men-tune in lagi proses perubahan kebutuhan perubahan kebutuhan juga bisa diakibatkan oleh teknologi yang belum matang sehingga kita tidak bisa men-achieve requirement yang kita harapkan sehingga kita harus mundur dan mengubah atau melakukan turnaround perubahan yang bisa diterima dan beberapa alasan perubahan kebutuhan adalah biaya yang terlalu berlebihan juga jadi kita memikirkan itu dan bagaimana proses level manajemen perubahan kebutuhan disini level manajemen perubahan kebutuhan ada beberapa ada level individu ada level organisasi dan ada level perusahaan dan teman-teman bisa melihat perbedaan dari level-level tersebut bagaimana orang mengalami perubahan bagaimana mengidentifikasi orang fokusnya bagaimana perubahan diimplementasikan dan tujuannya seperti apa jadi ada beberapa level apakah perubahan itu dipicu oleh seorang individu apakah perubahan itu dipicu oleh organisasi atau divisi atau level tersebut dipicu oleh dari sudut pandang yang paling atas yaitu perusahaan contohnya misalnya ada keharusan untuk mengaplikasikan email yang lebih aman dari sudut pandang perusahaan maka perubahan tersebut adalah perubahan dari perusahaan yang mengaplikasikan SSO misalnya single sign on di level inisiatif mungkin di level organisasi ya hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan misalnya yang membutuhkan MFA hanya orang-orang tertentu individu hanya satu orang tertentu ya saya ingin mengatakan bahwa level manajemen perubahan dari level yang tinggi perusahaan sampai individu itu memang berbeda dan harus diprioritasi antara satu dengan yang lain kemudian kita bicara manajemen perubahan waterfall versus agile nah perubahan waterfall versus agile kita bisa lihat apa perbedaannya kalau agile itu adaptif artinya perubahan itu tidak ada satu skema tersendiri perubahan itu perubahan itu tidak ada skema tersendiri dia bisa sekapan saja tetapi dia akan dikelola dikelola secara mandiri oleh tim tersebut ya dan proses pengelolaan itu ditinjau secara berkala dalam mekanisme sprint ya dan setelah itu dievaluasi dalam sprint tersebut apabila perubahan tersebut diaplikasikan jadi teman-teman bisa melihat perbedaan antara waterfall dan agile waterfall terencana agile adaptif dan sebagainya waterfall lebih terkontrol top down ya oke dan agile tidak seperti itu jadi teman-teman bisa membedakannya antara waterfall dan agile apa yang dilakukan pada saat kita mengalami perubahan kebutuhan agile pertama kita harus identifikasi perubahan dulu ya apa sih yang mengakibatkan perubahan itu dilakukan masalahnya apa dan kita harus verifikasi dulu apakah perubahan itu valid artinya memang diizinkan secara konteks organisasi ataupun secara konteks perusahaan ya kemudian dinilai ya dengan pendekatan traceability yang sudah kita bahas di bab sebelumnya kemudian kalau ada implikasi maka kita harus perkirakan apakah itu sesuai dengan biaya atau di luar biaya dan kita perlu apa implementasi perubahan tersebut sesuai dengan rencana yang kita susun dan kita akan memahami beberapa upaya untuk menerapkan manajemen perubahan kebutuhan jadi pertama anda harus tahu dulu apakah perubahan itu pernah dilakukan kalau misalnya perlu maka apakah perubahan tersebut akan berimplikasi pada kemajuan projek keberhasilan projek kualitas projek itu harus dipikirkan dan setelah itu perubahan tersebut beserta pros dan cons nya ada biaya tambahan atau ada waktu tambahan itu dikomunikasikan stakeholder setuju enggak kalau setuju baru diimplementasikan ya dan proses ini dilakukan cara life cycle dalam satu sprint yang dilakukan berulang-ulang ya secara umum disampaikan di sprint review kemudian nanti dipekerjakan di sprint berikutnya ya yang paling penting untuk mengidentifikasi apakah ini sudah saatnya perubahan adalah adanya urgensi ya nah pada saat urgensi ini kita harus mendorong perubahan itu dilakukan seawal mungkin jadi sebisa mungkin pada saat pengembangan itu segala sesuatu perubahan itu diminimalkan dan dorong ya apabila ada perubahan maka perubahan ini bukan hanya diterima dari customer tetapi juga kita usulkan kita usulkan kalau kita melihat ada sesuatu yang janggal seringkali kita tidak mengusulkan sehingga kita membiarkan saja sesuai dengan customer terus tiba-tiba customer mengatakan oh kok lebih baik seperti ini ya setelah software tersebut dikembangkan itu harus ditunda dengan cara kalian lebih aktif dan kemudian ya bisa dilakukan ya saluran sosial internal untuk mendorong kesejahteraan dan keterbitan karyawan ya jadi ini juga bisa dilakukan lakukan pendekatan tes dan learn supaya sistem bisa berjalan dengan baik dengan akuntabilitas yang baik ya jadi kira-kira itu menafigasi perubahan kalau kita bicara tingkat kematangan maka manajemen perubahan ini ada beberapa level ya apakah perubahan itu yang bersifat ad hoc ini yang sangat dihindari ya terisolasi jadi ada sebuah cara mekanisme tertentu bisa perubahan yang dilakukan dalam suatu level organisasi itu level 3 perubahan berdasarkan standar sudah ada standar manajemen perubahan sampai ada manajemen perubahan yang memang itu sebagai bagian kompetensi jadi yang mau saya catakan disini adalah apabila kita sudah memiliki manajemen perubahan yang sifatnya ad hoc maka saatnya kita harus melakukan proses mekanisme yang terisolasi dan seterusnya sampai level 5 ya demikian untuk sesi kali ini semoga rekan-rekan semakin paham apa itu manajemen perubahan jika belum kita bisa dapat berdiskusi di sesi learning management system sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih